Bagaimana keyakinan Ahlu sunnah wal jamaah dan surga dan neraka? Apakah sekarang sebelum hari akhir sudah ada? Pengkuningnya mohon menjelaskan dalihnya. Ahlu sunnah wal jamaah menerima semua yang diberitakan dalam Quran dan sunnah. Maka ketika diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang Rasulullah melihat surga dan neraka dan ketika diberitakan bahwasannya ketika para sahabat mendengarkan satu suara dikatakan bahwa itu adalah batu yang dilemparkan di dalam neraka suku tahun yang lalu dan baru sampai ke dasarnya sehari ini dan kemudian juga riwayat tentang semua panas bahwa panas itu adalah dari faihir jahannam dari saluran api neraka itu semua nunjukkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan sudah ada sekarang ini. Kalau tanyakan apakah ada pengguninya? Yang pengguni yang diciptakan oleh Allah untuk janda. Nah, artinya bidadari-bidadari sebesarnya. Dalihnya adalah seperti hadis-hadis yang dimasukkan dalam badnikah atau dalam kitab-kitab yang bicara tentang pernikahan dan suami istri. Di sana disebutkan bahwasannya kalau seorang istri menggoda atau membuat marah suaminya kalau suaminya orang soleh, maka calonnya saluran bidadarinya di sana menepuk-nepuk pahanya sambil mengatakan sebentar lagi, dia akan kembali kepadaku dan meninggalkan kamu. Ini menunjukkan kalau bidadari itu sudah ada. Sudah ada penghuninya, tapi penghuni yang memang diciptakan untuk janda. Ada pun orang-orang yang dikubur sekarang ini masih di alam barzah. Nah, Allah SWT Bagaimana hukum wanita wubu sedang haif untuk hafalan Al-Quran, syukran? Wubu, kalau dia sedang haif, tidak mencucikan. Setelah haif. Tetap dalam keadaan dia tidak suci dalam artian tidak toharam. Sehingga, jadikan saja ketika dalam keadaan haif itu muraja'ah, apa yang kamu sudah hafal. Nah, karena diantara ikhtilaf warna ulama yang razibullah wa'alam adalah tidak menyentuhnya. Membaca Al-Quran boleh, tapi tidak menyentuh mushafnya. Kecuali kalau sudah suci dari haifnya atau berdiri dari haifnya, maka bukan berwudu, tapi harus mandi. Jadi wudu ketika haif, itu belum berubah statusnya dia sebagai orang yang haif. Sebagai wanita yang haif, yang tidak pohon. Anak tertinggal sholat maghrib dan melaksanakannya di sholat paling depan. Saat direkat kedua, masuk jamaah kedua. Di samping kanan dan kiri anak serta dipimpin oleh imam tepat di depan anak. Apa yang harus anak lakukan? Ya sholat aja. Dan tulang jamaah kedua itu. Tidak sampai kepada harum dan tidak boleh. Sebab si Muhammad SAW ini masih berpendapat bolehnya jamaah kedua kalau bukan sengaja. Nanti aja bikin jamaah kedua, bukan. Tapi terlambat. Mata Rasulullah mengatakan, siapa yang mau bersotak dengan orang ini. Maka, kemudian satu orang menemannya untuk jamaah. Itu jamaah kedua. Kalau tidak sengaja. Tapi yang tidak boleh adalah kalau tenang-tenang dengan panggilan azami. Bahkan tenang-tenang ada panggilan komat. Kalau komat disolah, tenang saja. nanti kita bikin yang kedua. Kedua sudah berlaku lagi. Dan yang lain masih tenang. Nanti kita bikin yang ketiga. Ini yang tidak boleh. Nah, sehingga ikut saja berjalanan sama mereka. Bagaimana hukum rokok? Para ulama menyatakan haram karena beberapa sisi. Pertama, karena panggilannya sudah mutafak alih. Sudah disepakati. Bahkan bukan hanya orang muslim yang disepakati. Disepakati oleh seluruh manusia. Muslimnya dan kafirnya. Oleh seluruh dunia. Dalam bahasa Inggris disebutkan merusak kesehatan. Dalam bahasa Indonesia disatakan merusak kesehatan. Dalam bahasa Arab juga disebut merusak kesehatan. Kalau tidak pasti bahwa itu adalah merusak. Maka Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharuskan yang jilat-jilat. Ditambah lagi dengan titik-titik lain. Seperti takdirnya, mubadirnya, dan seterusnya. Bagaimana hukum bersalaman setelah sholat Jum'at dan sholat Rawatid. Tidak diperintahkan atau tidak disebutkan dengan contoh dari Rasulullah untuk terus-menerus begitu. Kalau suatu saat kamu ketemu seseorang saat habis sholat ahlana kemudian salaman silahkan. Tapi kalau menjadikan kebiasaan butuh dalih. Apakah ada contohnya dari kalangan para sahabat seperti itu atau tidak. Nah, kalau tidak maka jangan kita mengadakan sesuatu yang baru. Bagaimana sikapah lusunah jika tinggal hidup di tempat pemerintahan yang non-muslim atau khabir. Maka sikapah lusunah adalah pindah. Hijrah dari tempat khabir itu ke tempat kamu muslimi. Paling tidak dari yang dikuasai oleh khabir kepada yang dikuasai oleh muslim. Tapi kerusakannya juga baik. Sama. Walaupun mirip tetap kamu diperintahkan untuk pindah kepada yang penguasanya masih muslim. Tetap lebih ringan. Tetap lebih ringan. Paling sedikit kamu di Indonesia misalnya karena negerinya muslimi dipimpin oleh muslimi adhan itu terdengar dari mana tempat di mana saja terdengar adhan. Di sana di Australia di Singapura tidak kedengeran adhan sama sekali. Bahkan kalau adhan pakai mic dianggap pelanggaran. Iya dianggap pelanggaran. Yang tidak pakai mic kerja karena ada bacaan amin ketika selamat jamah dan dianggap keras ada yang komplain. Protes itu di sebelah tetangga kami ramilamit mengganggu kami. Ini negara khabir. Lebih-lebih lagi anaknya sendiri ketika sudah dianggap dewasa apakah 13 tahun atau 17 tahun itu bukan anak kamu lagi. Anaknya negara. Diajari di sekolahnya kalau orang tuamu memaksa sesuatu telepon polisi ini nomornya. Sehingga anaknya muslim membawa pacarnya ke rumahnya zinah di rumahnya diketahui dengan bapak dan ibunya tidak berani melarang. Karena melarang telepon polisi. orang tua saya melarang saya pacaran. Padahal saya umurnya sudah 19 tahun. Yang ditanggap itu bapaknya. Bukan anaknya. Jadi hati-hati orang yang di negeri kafir hendaklah hijrah pindah ke negeri omlus demikian. Demikian. sebagian ulama salah apabila berfatuh tidak mengapa menyimpan uang di bank konvensional tetapi menurut saya kalau sudah ada ucapan tidak perlu tanyakan pada saya tidak pantas menanyakan bagaimana menurut pendapatnya Syahabani sama sekali tidak pantas apakah hukum bekerja di pabrik elektronik produksi tip mobil tip biasa, antrifiar dan sebagainya produk tersebut di ekspor ke negara kafir bagaimana dengan uang ini oleh dari kerja di pabrik tersebut kenapa emangnya pekerjaan sesuatu yang halal atau sesuatu yang sifatnya mubah kenapa saya katakan mubah karena bisa dipakai baik bisa dipakai jelek maka statusnya mubah maka kembali hukumnya kepada mubah membuatnya, menjualnya dan sebagainya dan menjual pada orang kafir itu muli jual beli dengan orang kafir bahkan ucapan Salaf mengatakan bahwa aku berjual beli dengan orang muslim mengharapkan amanah mereka dan berjual beli dengan orang kafir mengharapkan akhlak mereka artinya mu'mi muslimin jelas adalah orang-orang yang percaya sedangkan yang menjaga amanah sedangkan orang-orang kafir kita lihat akhlaknya bagaimana kalau orang jujur orang yang secara akhlak dia jual belinya bagus tidak apa-apa jual beli dengan mereka na'am wa'allahu sa'ala dua saja ya cukup 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 tidak apakah pembelihan ahli kitab halal berjual beli makan siapa ahli kitab itu dan apakah Yahudu dan Nasrani yang ada sekarang yang termasuk di dalamnya na'am ahli kitab yang dulu disebut oleh Rasulullah SAW dan yang disebut dalam Al-Quran ketika itu itu sudah seperti sekarang jangan dianggap berbeda sudah seperti sekarang agar sudah menuhankan izah sudah berbuat berbagai macam kebidahat-kebidahat dalam agama mereka sudah merubah injil sudah tapi tetap disebut sebagai ahli kitab dan tetap disebut di dalam Al-Quran dengan dan makanan mereka halal buat kalian yang jadi masalah adalah para ulama membicarakan tentang najisnya becana mereka ini yang jadi masalah kalau sembelian mereka dikasakan karena mereka juga menyembelinya dengan nama Allah tetapi kalau terbukti mereka menyebutnya dengan nama selain Allah maka itu tidak halal tidak sah walaupun mereka menyebutnya dengan Allah demi Tuhan Allah tetap sah karena dimaksud adalah Allah dengan dalil ayat tadi tapi becana dari mereka diperintahkan untuk dicuci dan perintahkan untuk demikian dan demikian yang menunjukkan kalau bisa ada mereka najis apalagi dikhawatirkan tercampurnya dengan barang-barang haram seperti barbi dan sebagainya sebesar warak atau setelah itu alwarak dihancurkan berhati-hati kenapa harus cari potongan Yahudi dan As-ra'i kalau sudah ada apa yang dipotong oleh pengusul ini kenapa kita mesti masuk dalam sesuatu yang tidak jelas meninggalkan yang sudah jelas anak seorang mahasiswa berilah nasihat kepada saya agar saya tidak ikut-ikutan demonstrasi berkaitan dengan kenaikan BBM akhir-akhir ini apakah gaji yang diterima pegawir banyak hal kapan saja waktu yang dilarang bersalah aku hasilkan kepada khawatirin semuanya dan kepada saya khususnya untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah dan sama-sama beramar ma'ruf nahi munkar tidak dengan bida'ah silahkan mengajak orang kepada ma'ruf silahkan mengajak orang untuk menghindari yang munkar tetapi jangan dengan kebida'ahan demonstrasi itu adalah bida'ahnya khawatir yang pertama kali terjadi demonstrasi dalam sejarah Islam adalah demonstrasi tadi yang kita bahas yang memprotes Uthman bin Affan dan berakhir dengan terbunuhnya Uthman itu adalah demonstrasi pertama dalam sejarah Islam berangsi apa yang mengerjakan demonstrasi tidak mengikuti sahabat tidak mengikuti Abu Bakar wa Umar ma'ruf wa Ali tidak mengikuti para sahabat tapi mengikuti kaum khawatir al-ashtar dan sejadis mengikuti kebida'ahan mereka maka tiap jangan alasannya amar ma'ruf ma'ruf ma'i munkar kemudian melakukan yang bid'ah dan sudah banyak madorat-madorat yang terjadi diakibatkan demonstrasi harganya tetap tidak turun tapi jalanan macet yang tadinya yang tadinya harusnya bisa mirip bensin jadi justru urus bensinnya karena maksudnya berjanda sekian banyak dan lebih-lebih lagi kalau sahabat terjadi bentrokan ada korban lagi dan seterusnya sehingga yang namanya bid'ah layak dibihain yang namanya bid'ah tidak akan mendatangkan kebaikan tidak akan mendatangkan kebaikan kalau akan mendatangkan kebaikan nih saya sahabat dulu sudah mengerjakannya karena para sahabat ini adalah orang-orang yang dibimbing oleh Rasul kalau itu membawa kebaikan istayah Rasulullah sudah mengajarkannya dan mencontohkannya tapi tidak terjadi 6 apakah gaji yang diperima pegawai pajak halal saya tidak tahu wallahu ta'ala karena hukum yang semestinya di dalam Islam bagi muslimin tidak ada pajak yang ada adalah sodakos zakat itu pun bagi orang yang hartanya sudah sampai ini sehingga yang diambil di hartanya dari mereka yang ini harta zakat itu adalah orang-orang kaya dan itu cukup sedangkan pajak hanya untuk orang kafir yang dilindungi di negaranya inilah yang kita katakan tadi bahwa sesungguhnya hukum aktanya tidak ada dalam Islam pajak berarti itu adalah sesuatu yang diadakan oleh pemerintah naam tapi mereka beralasan alasan mereka untuk mereka saya tidak tahu antara mereka dengan Allah apakah jujur atau tidak jujur urusan Allah yang akan menghisap hati mereka apakah betul digunakan untuk ini dan itu untuk pembangunan dan sebagainya itu kita lihat dohirnya saja dohirnya begitu ya mungkin benar ada pun bagaimana pekerja yang terjadi disitu kalau saya saya cari kerja lain kalau saya tapi untuk mengatakan haram atau halal saya bukan kapasitasnya saya tidak bisa menghukumkan atau mengeluarkan patwa haram karena dia bekerja memberikan atau menjual jasanya dan kemudian dibayar Wallahu ta'ala dan Rasulullah mengatakan tetaplah kamu taat pada penguasamu walaupun dipukul punggungmu dan dirampas hartamu kalaupun dirampas kamu tetap tidak boleh melawan tidak boleh menentangnya sebagai pemberontan tetap tetaplah untuk pembangunan ambil mudah-mudahan niat saya adalah untuk pembangunan jalan-jalan yang bermanfaat untuk orang muslim mudah-mudahan dapat mahala kamu amanah atau tidak amanah urusankan Allah saya tidak tahu ini sehingga sebaiknya cari yang jelas-jelas halal dagang sajalah kapan kalau kita datang kita datang ke masjid waktu maghrib belum adhan tunggu jangan salat tunggu walaupun salat tunggu sampai adhan sebagaimana Ibnu Omar ketika ke masjid ternyata belum adhan dia jalan dulu sampai adhan baru masuk ke masjid dan salat karena khawatir salat pas terbenam matahari seperti salatnya orang-orang dari kalangan penyembah matahari terima kasih wa ta'ala as-salat wa-ra'afi subhanak Allah wa-hamdulillah ashahadu an la ilaha ila as-salak wa-ra'u 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 as-salak 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 as-salak